Dari Pak Farhan sendiri menanggapi isu yang beredar bahwa ada banyak kapal-kapal asing yang berlalu lalang di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan seperti apa? Ancamannya real, tetapi narasinya memang lebih dahsyat ya. Bahwa sekarang ini sedang dibahas sebuah studi baru dari, kayaknya sih memang sengaja dibocorkan gitu ya. Kayak Wikileaknya gitu lah dari Analisis Intelijen Vietnam yang menunjukkan pergerakan kapal carrier, kapal induk Carl Vinson, carrier strike group. Jadi carrier strike group itu berarti kapal induk berserta dengan... Berserta semua, popotannya ya. Semuanya, fregat apa segala macem. Yang mana mereka sedang melewati Laut China Selatan, disusul di belakangnya itu ada carrier Ronald Reagan. Yang alesannya adalah mau balik ke pangkalan di Jepang dari Afganistan ya mesti lewat Laut China Selatan gitu. Jadi memang kita harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai ini justru menambah ketegangan. Nah pada saat bersamaan, ini bocoran dari Intelijen Vietnam ini menarik sekali. Bahwa China memang secara sengaja melakukan, dalam bahasa mereka ya, itu harassment terhadap, drilling. Dimana aja itu. Ternyata nggak cuma terhadap Indonesia, tapi juga terhadap Vietnam dan juga terhadap Malaysia. Dan mereka punya tiga kapal yang sangat menarik, China ini. Kapalnya adalah Coast Guard 5202 dan Coast Guard 5305. Serta, nah ini yang menarik. Mereka ini menurunkan juga pesawat atau kapal untuk melakukan penelitian ilmiah, dalam tanda kutip ya penelitiannya, namanya Haiyang Dizi 10. Mungkin dia punyanya orang Sunda ya, Tehkoni ya, Haiyang Dizi 10. Nah pada saat bersamaan, mereka tuh dikawal oleh beberapa frigat. Ada dua frigat yang tercatat, serta satu destroyer. Tehkoni saya perlu mengkonfirmasi, kalau yang kelas Kunming ini carrier atau destroyer? Kunming kalau nggak salah carrier deh. Oh berarti memang fleetnya, fleet Kunming, di mana di dalamnya ada dua Coast Guard, dua frigat, satu destroyer. Satu destroyer, ya ikut. Penelitian bernama si Haiyang Dizi. Menariknya, fleet ini juga tercatat itu hadir tidak hanya mengganggu Indonesia saat sekarang, tetapi juga melakukan kegiatan yang persis sama terhadap Malaysia dan Vietnam beberapa tahun yang lalu. Dan ini yang menarik nih, si Haiyang ini, kapal penelitian ini, bergeraknya justru di area abu-abu. Karena mengaku sebagai melakukan penelitian, tetapi pada saat bersamaan penelitiannya justru di dasar kontinen Indonesia. Saya akan-akan memang mau nunjukin aja gitu, bahwa Angkatan Laut Cina itu nggak perlu pakai kapal perang. Nggak usah pakai kapal perang. Nggak usah pakai kapal perang. Justru cukup dengan kapal penelitian ilmiah aja, kita sudah mengetahui persis di mana landas kontinen Indonesia. Nah ini ancaman pasti. Nah saya menarik sekali, dan saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan sama Tehkoni tadi, bahwa kita memang harus mengikuti program pertahanan ini berdasarkan ancaman. Nah, apakah memang kita berani untuk menaikkan anggaran? Ya harus berani. Tetapi, bagaimanapun juga, anggaran ini kan ada politiknya. Apa yang dilakukan sama Pak Tito sebagai sebuah benchmark, sehingga melahirkan... Pak Farhan, kalau penetapan anggaran sendiri, sorry, penetapan anggaran selama ini yang berlaku seperti apa sebetulnya? Kalau tadi kan Bu Koni sampaikan seharusnya memang berbasis ancaman. Kalau yang sudah terjadi saat ini bagaimana? Oh, berbasis ancaman sih iya. Tapi sekarang itu dibalik. Bukan money follow the program, tapi program... Program follow the money. Jadi, sebetulnya kalau menurut teman-teman yang agak kritis, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia itu adalah Ibu Seri Mulyani. Karena beliau menentukan. Pagu. Apa namanya, indikatif 10. Lalu tawar-tawar-tawar, jadilah pagu definitif. Jadi, pagu definitif setahun kemudian harus diberikan pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban serapan anggaran. Serapan anggaran kita sudah tahu rumusnya. Antara 94 sampai 96 persen, sudah selesai. Tentu kita memang mengharapkan semua lembaga negara melakukan yang namanya akuntabilitas yang tinggi. Tapi pada saat bersamaan, kalau kita memang ingin melakukan money follow the program, nah ini harus ada sebuah political will yang sangat kuat, yang dilakukan atau diambil oleh panglima tertinggi tentunya. Gitu, kita. Bukan cuma panglima tertinggi, kalau saya boleh koreksi Pak Farhan. Ini bagaimana sebenarnya pandangan politik luar negeri kita dan juga kepertahanan kita mau kemana. Karena panglima kan sebenarnya mengikuti arahan saja seperti apa. Contoh nih, saya mau tanya misalnya dengan aku sekarang bukan cuma kapal selam ya, tapi bagaimana kita akan hitung perlintasan pesawat udara dari Amerika dan Australia dan Inggris ini akan semakin tinggi. Kemudian kemampuan logistik maritim dia, itu akan pasti dideploy. Kemampuan MRO dia, itu akan dibangun industri pertahanan apalagi menjamin rantai pasokan pertahanan di Indo-Pasifik jika terjadi perang, itu akan didukung. Nah, apa kaitannya dengan misalnya tadi industri pertahanan kita, misalnya Pak Farhan. Kemudian bagaimana yang paling saya ngeri sebenarnya, apa yang saya selalu ajarkan di sekolah AU gitu kan, perang masa depan itu perang angkatan udara sebenarnya. Jadi domen antariksa, kemampuan kontrol luar angkasa, pemosisian navigasi, komunikasi satelit. Ini semua, kalau kita mau betul-betul bahas itu kan, kita harus serius menikapi ini, karena ini langsung dalam waktu cepat akan terwujud. Terima kasih telah menonton!